Halo, Assalamualaikum Selamat datang di channel Kanya Amanda atau channelnya Mama Amanda Kali ini Mama Amanda Pengen masak Soto cegar Saya tambahin dengan kerompongan ayam Jika kalian Di luar sana Ada yang suka dengan Video Mama Amanda kali ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari Mama Amanda Selamat menonton Terima kasih Nah ini dia Bahan-bahannya untuk soto cegar Hari ini ala Mama Amanda Teman-teman Ini bahan-bahannya Yang sudah Mama Amanda sediakan Sudah Mama Amanda Cuci terlebih dahulu Nanti bumbunya Akan Mama Amanda blender Selain bumbu dapur ya Teman-teman Disini saya akan siapkan Panci Yang sudah saya isi air Lalu Saya akan masukkan Kerongkongan dan ceker Yang tadi sudah saya rebus Rebusan pertama Airnya sudah Mama Amanda Buang ya teman-teman Ini rebusan yang kedua Yang akan dijadikan Kuah soto Atau air soto Untuk hari ini ya Teman-teman Lalu Saya sambil Menyediakan bumbu Yang akan di blender Disini saya blender aja ya Teman-teman Bumbunya Nanti lengkapnya di deskripsi ya Teman-teman Sesekali kita aduk-aduk ya Ini ceker dan kerongkongannya Teman-teman Sambil Saya juga Rebus cabai Yang akan buat Sambal soto Untuk hari ini Nanti cabainya Saya Ulek loh Teman-teman Sambil Siapkan panci Untuk merebus Kol Togai Dan Soona Saya Ulek aja Ini bumbunya Tuh Lihat teman-teman Cobeknya kecil Apalagi Ulekannya tuh Lihat patah Teman-teman Ya ampun Ulekannya patah Ternyata Teman-teman Makanya Saya Di blender Aja Bumbunya Ya Sambil Kita tunggu Airnya mendidih Kita sambil Nyambel ya Teman-teman Buat Sambelnya Ini Cabainya Rawit semua Teman-teman Wah Pedasnya Mantap Tenan Ini loh Wah Mantap Nah ini Sudah menidih Teman-teman Masukkan Kolnya Sebentar Saja Soalnya Cuman Supaya Kolnya Ini Layu Jadi Sebentar Nanti Sudah Aduk Sebentar Langsung Diangkat Agar Lebih Cepat Matang Oke Teman-teman Adakah Yang Sama Hari Ini Masak Soto Ceker Seperti Mama Manda Wah Mantap Pastinya Teman-teman Atau Ada Yang Mau Coba Masak Soto Ceker Seperti Mama Manda Monggo Silahkan Teman-teman Kita Angkat Karena Cuman Sebentar Aja Kita Angkat Lalu Nanti Masukkan Yang Kedua Yaitu Toge Sotonya Sambelnya Udah Jadi Teman-teman Aduh Pedas Sikire Tenan Niki Loh Pedas Banget Nah Saya Rebus Kol Toge Dan Soun Karena Ini Akan Mama Manda Pisahin Teman-teman Jadi Tidak Nyampur Sama Kuah Sotonya Ini Masukkan Toge Sebentar Aja Teman-teman Cuman Biar Enggak Apa Yang Dibilang Langur Biar Enggak Langur Gitu Togenya Jadi Kita Rebus Sebentar Aja Sebentar Aja Teman-teman Tidak Banyak Udah Jari Hingga Nanti Numis Bumbunya Yang Tadi Udah Saya Blender Teman-teman Ada Bawang Merah 10 Putir Bawang Merah Nah Ini Masukkan Soalnya Ada 10 Putir Bawang Merah Dan 4 Butir Kemiri 4 Butir Bawang Putih Ada Ketumbar Dan Rica 1 Sendok Makan Ada Kunyit 1 Ruas Kunyit Lalu Saya Ini Yang Sudah Blender Ini Jadinya Nah Ini Wajahnya Sudah Kita Kasih Minyak Sudah Panas Nah Masukkan Bumbu Yang Tadi Sudah Blender Sudah Blender Blender Ya Teman-teman Karena Aku Ulekannya Kecil Patah Pula Cobeknya Kecil Jadi Aku Blender Bumbunya Teman-teman Nanti Kalau Cobeknya Sudah Yang besar Nanti Bumbunya Diulek Aja Biar Tambah Mantul Ini Sudah Hampir Kejum Aroma Harum Ya Teman-teman Agar Lebih Harum Lagi Kita Masukkan Bumbu Dapurnya Yaitu Ada Serai Dua Batang Serai Ada Lengkuas Ada Jahe Salam Dan Daun Jeruk Tapi Saya Lupa Belanjanya Tidak Beli Jeruk Jadi Saya Tidak Pakai Air Jeruk Nikis Teman-teman Karena Tidak Ada Di Suruk Jadi Pakainya Daun Jeruk Aja Kalau Teman-teman Biasa Pakai Jeruk Nikis Pakai Aja Tapi Tidak Bumbu Anda Lupa Jadi Hari Ini Tidak Pakai Jeruk Nikis Biasanya Saya Pakai Tapi Kok Ini Kayak Beli Yowis Pakai Yang Ada Aja Di Rumah Kalau Teman-teman Yang Longkap Ya Pokoknya Biar Lengkap Kasih Air Sedikit Ya Sembilan Masukkan Ke Tuah Soto Cekernya Ini Sudah Hampir Matang Karena Melutup Nanti Kita Pindah Ke Panci Yang Sudah Ada Ceker Sudah Ada Kelantungannya Kita Kasih Garam Secukupnya Ya Teman-teman Kalau Tidak Suka Asin Garam Dikit Aja Tapi Kalau Agak Suka Asin Tambah Nanti Cobain Teman-teman Saya Disini Penyedapnya Pakai Roliko Teman-teman Kalau Diluar Sana Mau Pakai Yang Lain Monggo Silahkan Saya Juga Suka Pakai Gula Teman-teman Saya Pakai Sedikit Aja Kok Cuma Buat Nambahin Biar Rasanya Mantul Gitu Nah Ini Udah Hampir Jadi Nah Betul Udah Jadi Teman-teman Jadi Kita Pindahin Pindahin Ke Panci Yang Sudah Direbus Sama Ceker Dan Rongkong Biar Tambah Meresap Ini Bumbunya Teman-teman Kita Pindahin Kita Aduk Aduk Wah Udah Hampir Mantul Ini Teman-teman Sudah Hampir Selesai Masaknya Kali ini Mama Manda Kalau Memang Ada Yang Suka Video Mama Manda Kali Ini Boleh Di Like Di Comment Di Share Dan Di Subscribe Ya Teman-teman Nah Kita Masukkan Tomat Yang Sudah Diiris Dan Daun Bawang Kalau Teman-teman Suka Daun Bawang Bawang Banyakin Aja Teman-teman Tomat Tapi Kalau Memang Tidak Suka Ya Dikit Aja Ini Otogenya Sounya Dan Kulbis Yang Sudah Disediain Nah Disini Mama Manda Ribet Jadi Masak Lagi Ini Bawang Goreng Teman-teman Karena Tidak Punya Setok Bawang Goreng Jadi Bikin Bawang Goreng Juga Ini Biar Rasanya Lebih Mampu Harus Dikasih Bawang Goreng Ya Teman-teman Tapi Kalau Teman-teman Punya Setok Bawang Goreng Ya Tidak Usah Goreng Lagi Jadi Cepat Selesai Masaknya Ini Sudah Tidak Sabar Ini Mau Coba Teman-teman Sambelnya Sudah Jadi Kotonya Sudah Oke Rasanya Insyaallah Mantul Nah Ini Nanti Terakhir Bawang Goreng Sudah Cantik Teman-teman Cantik Yang Nonton Kalau Yang Nonton Cowok Ganteng Tentu Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Mama Manda Jangan Bosen Teman-teman Nanti Ada Video Video Lain Lagi Mama Manda Suka Masak Jadinya Yowis Selah Yowis Share Yowis Yowis Video Masak Masak A Itu Salam Kenal Buat Teman-teman Di Luar Sana Di Seluruh Indonesia Eh Yang Di Luar Indonesia Juga Boleh Juga Nonton Walaupun Mungkin Nggak Ngerti Bahasa Aku Nah Bang Goreng Udah Jadi Sot Udah Jadi Ayo Kita Cobain Teman-teman Bagaimana Ini Rasanya Yang Jelas Pasti Enak Yang Suka Boleh Juga Merapat Sini Teman-teman Saya Mau Cobain Saya Mau Coba Masakan Mama Manda Ini Yang Yang Mau Coba Boleh Yang Mau Wampir Boleh Kayak Enak Ini Teman-teman Jangan Lupa Teman-teman Di Like Di Comment Di Subscribe Boleh Juga Di Share Teman-teman Makasih Yang Udah Like Udah Comment Udah Subscribe Semoga Rezeki Kalian Melimpa Ruah Baga Air Bat Tidak Pernah Putus Rezekinya Channelnya Maju Channelnya Berkembang Dan Sukses Selalu Wow Ini Dia Teman-teman Sudah Siap Kita Nikmatin Sambalnya Pedas Waduh Mantap Tenan Semoga Benar-benar Enak Masakannya Biar Nggak Mengecewakan Nah Udah Selesai Teman-teman Masakannya Semoga Yang Suka Masak-masak Channelnya Tambah Sukses Sukses Teman-teman